Oke guys, kita lanjut ke game keempat ya Antara Liquid Echo melawan Falcon Dispo Kita lihat aja guys ya Masih match point guys buat Liquid Echo Sekali menang lagi, selesai guys ya Ini berdua, udah pake Roger Ini draftnya sih gak beda jauh guys ya Dari game-game sebelumnya ya Draftnya Falcon Eh Sanji Mereka udah mau Secure Fix aja untuk kemenangannya Mereka udah mau Secure untuk di area light game-nya dengan Nathan Ini udah hanya tinggal kita lihat bagaimana Tidakannya ini akan menjadi Nathan yang prematur Atau tidak? Mereka prematur Ya mungkin karena ada Starlimsat juga nanti Dari Nathan true damage Masalahnya efekisinya banyak banget ini dari Falcon Bisa gak nih nahan dari Benny-nya PX7? Oke Itu, ini gemeter guys Udah pasti bro Lawan juara dunia guys Atau tadi mau gak Biasanya yang terjadi adalah Kan kita biasa ngedit-ngedit interface itu kan Mungkin itu kedeketan sama skill satunya Bisa Ya kan Sama skill satu itu kan biasa sebelahan tuh Jadi Mau ngegeser-geser Malah kena Malah Masuk akal sih guys Kadang pressure dari tim Liquid ini Dari namanya udah bikin pressure kadang Iya Bisa jadi itu juga kan Cuman ya Nanti kita akan lihat juga nih Seperti apa Pergerakan di turtle pertamanya dulu Karena kalau ngomongin setup turtle Ya Akai lagi-lagi heavy spinnya Akai ini bakal menjadi satu power Untuk temen-temen dari Liquid Eko Dan retri-nya Kaltizi ini loh Yang dapetin dari tadi berkali-kali juri lord Biasanya PX7-nya Perlahan tapi pasti mulai mendekat Dan juga emang pendekat Wengkar sih tetap dapet sih guys Untuk sekarang Berhasil lagi mereka mengamankan Karena satu turtle tersebut Dan juga Kinex yang mau bagi karma Kinex-nya sejauh ini masih aman Dan juga flicker dikeluarkan Ada satu lagi motivation roar Dan selamatlah Kinex Untuk sekarang Belum ada kill dari keduanya Tapi turtle tetap bisa diamankan oleh Liquid Eko Mereka sekarang unggul dari segi gold Memang gak terlalu banyak Tapi keunggulan ini yang bisa mereka pegang Dan jangan lupakan snowball power Liquid Eko Eko Express ini nyata Dan mereka harus waspada dari falcon Gak boleh sampai kena Ya Liquid Express ini Yap Itu dia tadi Satu hal yang udah terjadi di area dari Turtle itu Sementara sekarang B ini ya dia bagian atas Dengan adanya Pergerakan dari chip Mereka pun masih berusaha Untuk bisa menghilangkan Karena satu wave minion BX7 ada bagi tengah Sanji pun ada di area tersebut Kinex Sudah mulai join Akanya ini harus hati-hati juga Akanya masih pegang dari segi level Walaupun ya udah mulai mengejar juga nih Dari Roger-nya gitu kan Udah mulai mau ngebalap juga Masalahnya Kalo ngomongin soal level Ya Jungle tank lagi-lagi gitu kan Di awal mungkin bisa unggul Tapi lama-lama akan Akan terkejar juga Dari segi item Silent Shrop Mau gak mau nih Royal Mi Langsung bikin item defensive di awalnya Karena yang tadi All magical damage Jadi kayak bisa Dengan satu satan ops aja Itu udah Udah matahin beberapa rotasi Kayak dari valennya Jadi ketahan damage-nya Dia bisa langsung warx Nanti di item kedua mungkin Kalau memang mau dijadiin juga Radian Atenasio It's okay Jangan masalah Di harga atas Tabar dulu guys Masih 0-0 yang udah menitiga ya Menghilangkan satu Menitiga menuju Menjauh empat cuy Tapi kita udah tahu Seperti apa rotasi yang akan mereka lakukan nantinya Karena benek-benek masih memfokus Itu bisa mendapatkan Karena satu gold crab Dan juga kalte sih Mengusir karena beberapa player kalte Standby disitu dulu Dia gak mau Gak mau sampai Ada gerakan-gerakan Invet lah Maksudnya mereka akan tetap-tetap tahan dulu Karena kalau memang mau invite Mungkin ke orange buffnya ditungguin Tapi ya turtle kedua Ini bakal menjadi tanda-tanya besar lagi Falcon eSports Maukah mereka kontes Dengan banyaknya kekalahan mereka Dari neutral objektif Semenjak game pertama bahkan Sampai game keempat Sekarang dimulai Kalau memang mereka mau ngebalikin Sekarang saatnya Di atas dari harinya Menghilangkan dulu karena Satu wave minion Sebelum nanti mungkin join Di dalam area pertempuran Di dekat turtle-nya Royal make Lagi dan lagi Don't run walking Langsung dikeluarkan Sanji-nya JP JP Muset Wah dikasih gak sih Sanford 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 Sudah berhasil kabur pula Sudah berhasil kabur pula Sudah pasti lah Gila daknya Maksudnya Gelo Ya jaduk-dak ngaruh ya Ben Wow lagi-lagi Retribution God Jaduk-dak ngaruh ya Kalau saya Terima jangan Tanya Gis Yang kedua Untuk mereka Bahkan tim Fight yang terbilang Berat sebelah Karena Setup yang dilakukan Sepertinya Dulu Eko Terbilang Perfect Setup Mereka Terima kasih Sampai 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 Dulu di bagian bawah Sampai 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 Hai dan sekarang jp-nya berhadapan-hadapan dengan real make di tengah deks dan px7 harus mempertahankan karena outertara tersebut mungkin menunggu dari kautizinya juga nih kalau memang nanti mau jadi open bisa kok emrojanya bukan-bukan goldland jadi pakai retribution gitu kan masih aman bisa untuk diinisiat juga sisanya tiganya juga Flicker bisa dimakan turtle yang ketiga juga dari px7 udah lumayan bisa safety juga tapi tertutup kembali berhasil diamankan pula dan mereka melawan sebuah pertempuran kembali dikejar sampai kebelakang dan juga ada jemaatnya tidak memberikan impact apapun tapi px7 harus mundur begitu jauh di bawah harinya masih free sendirian tapi tidak ada hasil juga bisa diberikan jp lo eh hampir aja jalan tidak mau belok-belok alur saya udah ya nggak betul ya terbustarat bodo amat yang penting kejar karbeni untuk misi selamat tadi kalau dia buru-buru aja skillnya itu bakal kena juga tadi dan dia siap-siap shortcut dia siap agil temen-temen ya dari fit para pembah kembali dilakukan pembah sudah dikuasain temen-temen kembali berhasil diamankan pula dicuri guys ya dan tertinggal level kali ini oke menurutnya guys berbahaya lagi pastinya falcon mereka kehilangan advantage yang begitu banyak 5000 gold kali ini ini udah nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge all come nonge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge weighing Philharatnya hehehe sebelumnya itu KLife número 3 капit Hadoh mati juga Royal mati alamak pakai 20 pinter banget hidup ini linguajit langsung ngamuk coy bisa lihat dari sdcribe juga nih berburu-buru lah.. untuk nge-follow dia bener-bener nungguin Minion Fury dari kit X ini keluar atau ya memang tadi kondisinya juga lagi cooldown sih mungkin di spam ya tadi sama dia tapi enggak enggak ada masalah lihat kaltizi udah jadi palang pintu terdiam aja di belakang wuih eh 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 kepancing kepancing waduh hampir aja bos Hai kira-kira gede banget sih apalagi Benya udah dapetin dua kill juga ya bisa ketika memang berhasil snowball demikian bener-bener segila itu apalagi dari pasif juga 6-6 rematur kali ini Natan ya nih udah jadi tulang dua item aja tadi udah udah jadi di dari beberapa menit lalu kan jep dan di arah Lord mereka sudah langsung set up saja mereka sudah langsung push aja lebih kita yang dapet ya menjadi milik dari liquid echo karena cepet banget loh selagi ada Nathan cepet aja Express aja semuanya defense pun sama sih kayak Lord yang bisa kan diambil sama Falcon gitu kan dan liquid echo nya kondisinya kondisi defense itu sama dia bakal bisa nge-meltdown Lordnya secara cepat ya dan Holy Crystal udah jadi 8000 gold yang dipegang sama Natan ya buset ini tajir banget sih di menit berapa menit 9 lo ini 8300 menit segini ya ini kalau dari taraf kehidupan udah jadi raja minyak minyak sekali tambang juga enggak kalau udah 10k baru dia baru-baru gabung baru-baru buka baru nge-expand deh ya itu dia mau lagi mikir sekarang lu mau dikembangin kemana lagi itu dia tapi defensif dari Falcon ya dia bisa kelihatan sih sebenarnya dari PX7 sama dia ada Benny juga dari Synchrovision Lordnya juga masih Lord pertama harusnya masih aman Oke Sanji akan mengawal bersama dengan Benny kita lebih-beni kita lebih mengadu untuk belok area atas dan juga Royal itu masih aman guys ya masih aman masih bisa bergabung bersama dengan teman-teman masih dari bestart ini loh yang membuat mereka tuh masih bisa tetap nahan baru menit sepuluh gue dulu Ebeni Benny wasta kedua doang guys berhasil dihancurkan bakar Royal Mika di panting Oh my Lord bro ini langsung terlihat dia tersebut Sanjinya nggak lihat Sanji santai gelo gila gila dihancurkan tempatnya pas banget itu bisa didapatkan dan sudah yang pertama lurti memang bisa dikelir tapi di Super Wave Minion selanjutnya terlalu OP guys bersamaan dengan tumbangnya beberapa member dengan dominan Ice kita ya lulu shortcutnya gila guys Benny Kitty versus everybody was Royal milk aduh best 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 ya Hello 11 menit doang guys GG 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 ya sesuai prediksi juga ya lagi setiap 31 lah ya kelas-kelas lipid Ecoma teh GG guys mestre layak buat falcon dak belajar lagi adanya semangat masih panjang bro perjalananmu bro gelo bye-bye